Dan Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Marlin Agustina menghadiri malam silaturami bersama seluruh forum komunikasi pimpinan daerah se-provinsi Kepulauan Riau di halaman Gubernur Gedung Daerah Tepi Laut pada Jumat malam. Dalam acara silaturami ini juga dihadiri Bupati dan Wakil Bupati yang baru saja dilantik di antara Bupati Bintan, Bupati Lingga, dan juga Bupati Kepulauan Anambas. Dalam acara ini tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ansar saat menyampaikan kata sambutannya, yang meminta dukungan dari stakeholder dalam memimpin Provinsi Kepri sesuai RPJMD dalam 5 tahun ke depan. Ansar juga menghimbau saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan akan berakhir tanpa adanya penanggulangan yang baik. Untuk itu, Ansar berharap harus menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi dengan ketat dan lancar. Ansar juga mengatakan dalam waktu dekat sumber pendapatan Kepri yang baru, seperti labuh jangkar Rp 105 miliar, untuk PAD tidak akan ada defisit. Dengan anggaran yang besar ini, cadangan gas di Natuna yang besar dapat kita manfaatkan dalam potensi bagi masyarakat Kepri. Waktu itu, Ansar berharap adanya dukungan penuh dari seluruh stakeholder agar pandemi cepat ditangani. Ansar juga mengatakan ia bersama Marlin akan menjalankan program-program setelah memasak kampanye yang lalu demi mensukseskan pembangunan di Kepri. Baru saja Pak Suhajar menyampaikan dihadapkan kita, bahwa saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kapan COVID-19 ini akan berakhir. Tetapi cepat atau lambat COVID-19 ini berakhir, tergantung kerja keras kita semua. Tergantung kerja cerdas kita semua. Maka saya bersama Ibu Marlin, setelah hari ini fokus dengan dukungan teman-teman FKPD, Bapak Ibu sekalian, kita akan terus membicarakan, melahirkan kebijakan-kebijakan yang signifikan ke depan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau dengan benar-benar menerapkan protokol kesehatan secara konsisten memastikan penyelanggaraan vaksinasi COVID-19 ini berjalan dengan baik di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu sebelumnya, Sekretaris Pemprov Kepri Tengku Said Arifadila, yang mewakili keluarga besar Provinsi Kepri menyampaikan bahwa atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Kepri, mengucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Tepili. Sekda Provinsi Kepri juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Suhajar Diantoro dengan walaupun waktu singkat dalam memimpin dan menjalankan roda pemerintahan Provinsi Kepri, acara malam silaturami ini diisi oleh penampilan stuntman dengan membawakan lagu-lagu khas Melayu.